PENURUNAN DERAJAT TUHAN KAMI Roh kebenaran itu enggak ada hubungannya dengan Mabi Bapak Enggak ada hubungannya Apa dengan Muhammad, apa Oke Itu di konteksnya itu di Yohanes 14 itu Pak Yesus sendiri yang bilang Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tak seorang pun sampai kepada Bapak Jika tidak melalui aku Yesus sudah bilang bahwa Dia itu adalah kebenaran Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tak seorang pun sampai kepada Bapak Jika tidak melalui aku Lalu ayatnya yang ketujuhnya Mengatakan bahwa Kamu sekarang ini kamu telah melihat dia Kamu yang berkata-kata dengan kamu itu Dialah itu Ayat yang ketujuh Jadi siapa? Alah itu Yesus sudah mengatakan Tak seorang pun sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Kenapa? Karena Yesus itulah mengatakan Bahwa dirinya itu adalah Bapak itu sendiri Bapak baca di dalam pasal 14 Bapak itu diam di dalam diri Yesus Nah jadi roh kebenaran itu Masih dalam satu pasal itu Pak Yesus sendiri yang mengaku bahwa Kebenaran itu adalah dia Lalu di dalam pasal 15 Jika kamu mengasihi aku Aku akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Ini janji Yesus Karena dia akan balik ke sorga Dia akan menyertai murid-muridnya Dengan rohnya Oke gak ada hubungannya dengan Muhammad Ini janji dia untuk para murid-muridnya Sekali lagi Untuk murid-muridnya Yesus menjanjikan roh kebenaran itu Untuk murid-muridnya Yaitu roh kebenaran Ayat 17 Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Nah sekarang kalau kamu paksain itu Untuk Muhammad Siapa yang pernah lihat Dikatakan di sini dunia gak melihat dia Karena itu roh Oke Dunia gak bisa melihat dia Karena itu roh Muhammad dilihat Dilihat oleh dunia Waktu itu Hadir dia Dia sosok manusia Seorang laki-laki yang punya istri banyak Oke Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam diri kamu Menyertai murid-muridnya Emang kapan itu Emang kapan itu Muhammad menyertai murid-muridnya Dan akan diam di dalam diri murid-muridnya Kapan dia bisa diam di dalam diri murid-muridnya Kapan Ngapain dia Bagaimana caranya dia diam di dalam diri murid-muridnya Muridnya ada keburu mati Ratusan tahun baru Muhammad itu nongol Bagaimana dia bisa diam Dia bukain itu Dadanya Masuk itu ke dalam Ke dalam diri murid-muridnya Gitu Bagaimana sih pak Penyeleweng banget Jadi itu jelas Jadi itu adalah roh yang akan diam di dalam diri murid-muridnya Sekali lagi Diri murid-muridnya Itu diperuntukkan untuk murid-muridnya Enggak ada hubungannya dengan bangsa lain Apalagi bangsa Arab Ngerti? Lalu dikatakan disitu Supaya dapat dimana aku berada Lalu dikatakan disitu Dikatakan disitu Dikatakan disitu Barang siapa jawab Jika seorang ini Jawabnya ya Judas yang bukan Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam nama aku Nah itu penghibur Yesus mengjanjikan roh kebenaran Yaitu roh penghibur Yang akan apa Dia bilang gitu Yang akan diutus oleh Bapak dalam namanya Diutus oleh Bapak Roh kudus Jangan bilang roh kudus itu adalah Jibril Roh kudus adalah Jibril Itu kan kreasi kalian Roh kudus Enggak bukan Jibril Enggak ada nama Jibril Di tempat di kitab kami Enggak ada Roh kudus Enggak ada satu pun yang namanya Jibril Oke Ini konteksnya agama Ini Alkitab Enggak kenal itu namanya Jibril Oke Roh kudus Yaitu roh kebenaran Itu adalah roh kudus Bukan sosok pribadi manusia Bukan sosok pribadi manusia Yang istrinya banyak itu Yang punya istri kecil Anak kecil juga Bukan begitu Lalu Lalu tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak Dalam nama aku Roh kudus Titik ya Kamu kalah Kamu patah Enggak ada urusannya Oke Dan Yudas mengatakan Yudas mengatakan Tuhan Kenapa ya Yudas yang bukan istriat Berkata Kepadanya Tuhan Tuh lihat tuh Yesus Sejak abu Juga udah dipanggil Tuhan Oleh murid-muridnya Tuhan Apakah sebabnya Maka engkau hendak Menyatakan dirimu Kepada kami Dan bukan kepada dunia Nah itu Enggak ada urusannya Dengan Dengan Bangsa Arab Muhammad Nah roh kebenaran Nyawur aja Kamu itu Itu untuk murid-muridnya Oke Itu untuk murid-muridnya Sekali lagi Untuk murid-muridnya Yaitu roh Rohnya Yesus sendiri Roh kebenaran Karena Yesus mengatakan Bahwa dialah Kebenaran itu Oke Dan itu sudah Digenapi di hari Pentakosta Sudah dikirim itu Ketika Yesus sudah Naik ke sorga Sudah dikirim Sudah datang itu Hari Pentakosta nih Dalam kisah Rasul 2 Ketika tiba Hari Pentakosta Semua orang percaya Berkumpul disitu Tiba-tiba Datanglah Ya Turunlah dari langit Suatu bunyi Seperti tiupan Angin keras Yang memenuhi Seluruh rumah Dimana mereka itu Duduk Dan hingga Pela kepada mereka Lidah-lidah Sepertinya lapi Yang berterbaran Dan hingga Pada mereka Masing-masing Maka penuhlah Mereka dengan Roh kudus Oke Itu yang dimaksud Apa hubungannya Dengan Nabi Bunci banget Aku lama-lama Enak banget Ngelihat penyelewenganmu itu Penghian Apa penyelewengan Apa Penista Penista Gemorang Gitu loh Enak aja Kalau kamu ngatot Itu adalah Muhammad Mana Mana pernyataan Muhammad Yang mengatakan Bahwa Dia lah yang dimaksudkan Yesus Tentang roh kebenaran itu Itu harus ada Ada pengesahannya Ada konfirmasinya Harus ada Konfirmasinya Dari Nabimu Yang mengatakan Bahwa dia itu Ditulis oleh Yesus Gitu loh Diutus oleh Yesus Harus ada Semua rasul-rasul itu Mengasih tahu Siapa yang mengutus dia Kalau kamu mengatakan Dia itu diutus oleh Yesus Mana dia pernah bercerita Kalau dia itu diutus oleh Isa Ngawur Raja nih Bismillahirrahmanirrahim Bu Uti Sebenarnya Saya sudah ngantuk kali Disini udah jam Ambil jam 11 malam ya Tapi saya setelah melihat Hampir saya Saya lihat ada Jabriyan Ibu Saya merasa bersalah Kalau saya tidak menanggapi Jabriyan Ibu ini Jadi Ibu Menuduh saya Menistakan Melecehkan Gitu Dengan mengatakan Bahwa yang dimaksud Dengan roh khudus itu Adalah Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Dan banyaklah tuduhan-tuduhan Ibu Yang Menyiratkan bahwa Saya salah Dengan mengatakan hal itu Tetapi Ibu lupa Bahwa Yang Ibu pelajari selama ini Kan hanya terjemahan Tidak memahami Bahasa Ibrani Tidak memahami Bahasa sehari-hari Yesus Dan juga tidak memahami Bahasa Yunani Bahasa kedua Dari revisian Dari Ajaran pertama Dari Nabi Allah Isa alaihi wasalam Ya Saya dapat Memaklumi Ibu marah Ibu mukah Karena saya Membahas tentang Ajaran Yesus Atau ajaran Nabi Isa Wajar Karena Ibu Mengklaim Ibu sebagai pengikut Tapi Padahal Sebenarnya Ibu itu bukan Pengikut Yesus Tapi pengikut Paulus Gitu loh Bu Jadi isinkan saya Untuk Menanggapi Mungkin agak panjang Karena ini Menjelaskan Tentang Penyanggahan Ibu terhadap Paparan-paparan Saya Bahwa Roh kudus Itu sebenarnya Adalah kata Yang ibu ambil Dari Al-Quran Di dalam Bahasa Yunani Tidak ada Roh kudus Sementara Kitab Anda Kan Original Tekstnya Bahasa Yunani Gitu loh Itu yang pertama Nah kata Roh kudus Itu ibu ambil Dari mana Dari Al-Quran Berasal dari Rohul kudus Nah kalau Ibu mau mengambilnya Dari kitab Penyambani Israel Roh Kadas Sama Roh Kadas juga Itu bukan Tuhan Juga bukan Yesus Jadi gini ibu Supaya Tidak menjadi Fitnah Dan ibu Tidak menuduh saya Berasumsi Melecehkan Agama ibu Di dalam Gospel Yohannes 14 Tertulis Jikalau Kamu Mengasihi Aku Turutilah Segala Hukumku Apa Pernyataan Yesus Disitu Tentu Kristen Pada berguguran Kan disana Kata Yesus Jika kamu Mengasihi Aku Maka Ikutilah Perintahku Ikutilah Hukum Hukumku Kata Yesus Itu Kalau Engkau Mengasihi Yesus Nah Yesus Ngajarin Apa Selama dia Menjadi Manusia Ngajarin Jadi Kristen Enggak kan Ngajarin Merasulkan Paulus Enggak kan Ngajarin Mengkitabkan Kitab Ibu Enggak kan Ngajarin Menjadi Pemakan Babi Pemakan Segalanya Enggak kan Apa yang Yesus Ajarkan Ketika dia Mengajarkan Kepada Bani Israel Itulah Yang Harus Diikuti Oleh Murid Muridnya Ingat Bu Yesus Itu Guru Dan Memiliki Murid Antara Kedua Objek Ini Saling Ketergantungan Saling Berhubungan Dan Saling Berkesinambungan Berbeda Dengan Kristen Tidak Berkaitan Tidak Berhubungan Tidak Berkesinambungan Tetapi Kristen Itu Berasal Dari Eropa Masuk Kedalam Konsep Tauhid Yang tadinya Konsep Helenisme Jikalau Kau Mengasihi Yesus Bu Uti Pasti Mengikuti Hukum Hukum Yesus Apa Hukum Yesus Torah Bukan Gospel Ya Di ayat 16 nya Dikatakan Dari Itu tadi Ayat 15 Di ayat 16 nya Dikatakan Dan Aku akan Mintakan Kepada Bapak Jadi Yesus Akan Minta Kepada Bapak Yesus Minta Berarti Yesus Bukan Tuhan Yang Namanya Minta Kepada Tuhan Itu Namanya Berdoa Jadi Bahasa Sederhananya Dan Aku Akan Berdoa Kepada Bapak Nah Yesus Disitu Bukan Tuhan Karena Berdoa Apa Doa Yesus Supaya Bapak Mengaruniakan Kepadamu Penolong Lain Berarti Kalau Dikatakan Penolong Lain Berarti Jalan Keselamatan Hidup Yang lain Selain Daripada Yesus Supaya Dia Penolong Lain Menyertai Kamu Selama Lamanya Kan Kan Gitu Jadi Yesus Berdoa Kepada Allah Agar Allah Mengirimkan Oknum Lain Selain Dirinya Yaitu Penolong Lain Supaya Penolong Lain Menyertai Orang Israel Bani Israel Selama Lamanya Tapi Malah Buktinya Kalau itu Adalah Muhammad Apakah Muhammad Menyertai Bani Israel Selama Lamanya Ya Tidak Kenapa Karena Mereka Tidak Mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itu Sebagai Penolong Yang Lain Andai Saja Mereka Menerimanya Maka Tentu Mereka Akan Menerima Muhammad Sebagai Oknum Yang Dikatakan Penolong Lain Yang Akan Menyertai Mereka Selama Lamanya Sayang Sekali Sebelum Penolong Itu Datang Mereka Sudah Pada Mati Dibunuh Oleh Itu Yang Perlu Ibu Pahami Nah Sekarang Di dalam Yohanes 14 Juga Di Ayat 21 Dikatakan Gini Akan Tetapi Apabila Datang Penolong Yang Akan Kusuruhkan Kepadamu Dari Bapak Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Daripada Bapak Itu Ia Akan Menyaksikan Dari Halku Dan Kamu Pun Akan Menjadi Saksiku Oleh Sebab Kamu Telah Bersama Sama Den Aku Dari Mulanya Nah Kalau Yesus Bersama Sama Dengan Bapak Kemudian Dia Dianggap Tuhan Maka Yesus Bersama Sama Dengan Muridnya Muridnya Pun Dianggap Tuhan Itu Nah Di dalam Ayat 7 Dari Yohanes 16 Aku Ini Mengatakan Yang Benar Kepadamu Kata Yesus Bahwa Adalah Hal Berguna Bagi Kamu Jikalau Aku Pergi Karena Jika Aku Tidak Pergi Maka Penolong Itu Tidak Akan Datang Tetapi Jika Aku Pergi Penolong Itu Akan Datang Berarti Ini Jelas Yang Akan Datang Ini Bukan Yesus Sementara Roh Kudus Itu Adalah Yesus Menurut Konsep Trinitas Yang Adalah Bapak Itu Sendiri Sementara Yesus Mengatakan Dalam Yohannes 14 Aku Akan Pergi Sebab Kalau Aku Tidak Pergi Penolong Itu Tidak Datang Itu Loh Berarti Yang Datang Ini Bukan Yesus Lalu Kemudian Dikatakan Di Ayat 8 Di Yohannes 16 Itu Apabila Ia Datang Maka Ia Akan Menerangkan Kepada Dunia Ini Dari Hal Dosa Dari Hal Keadilan Dan Hukuman Apakah Rokudus Mengajarkan Kepada Dunia Ini Tentang Hal Keadilan Tentang Hal Hukum Hukum Tentang Hal Dosa Apa Yang Rokudus Ajarkan Yang Kalian Anggap Yang Datang Setelah Rokudus Saya Tanya Apa Hukum Apa Yang Diajarkan Oleh Rokudus Tentang Ketata Negaraan Tentang Halal Haram Tentang Cara Beristinja Tentang Cara Hadas Membersihkan Diri Dari Hadas Kecil Tentang Mandi Juno Tentang Hukum Beli Jual Beli Tentang Hukum Riba Apa Yang Diajarkan Gak Ada Kan Maka Yang Dimaksud Dengan Roh Kebenaran Yang Akan Datang Setelah Yesus Itu Adalah Sosok Manusia Bukan Roh Yang Hidup Dalam Hayalan Bukan Ya Jadi Kenapa Dikatakan Kemudian Di Ayat Sembilan Bahwa Orang Itu Datang Sosok Datang Mengajarkan Tentang Dosa Kenapa Sebab Tidak Itu Percaya Akan Daku Tidak Mereka Maksudnya Bani Israel Itu Tidak Ada Percaya Tentang Aku Jadi Bani Israel Menolak Yesus Sehingga Ya Sosok Yang Datang Ini Kembali Mengajarkan Kepada Bani Israel Bahwa Yang Datang Dulu Kepadamu Itu Adalah Seorang Rasul Adalah Seorang Nabi Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Muhammad Kepada Bani Israel Sesungguhnya Yesus Itu Adalah Rasul Yang Dihutus Kepada Kalian Tapi Kalian Tidak Percaya Gitu Nah Itu yang Dikatakan Yesus Sosok Itu Akan Mengajarkan Tentang Penginsapan Dosa Karena Mereka Bani Israel Tidak Percaya Akan Aku Bani Israel Tidak Percaya Kepada Yesus Kenabian Yesus Kerasulan Yesus Ditolak Dia Maka Muhammad Datang Untuk Mengajarkan Kepada Bani Israel Bahwa Yabi Isa Itu Adalah Utusan Allah Yang Kalian Kira Kira Kalian Salibkan Padahal Dia Ditolong Oleh Allah Diangkat Kelangit Nah Kemudian Sosok Itu Mengajarkan Tentang Apa Tentang Hari Hari Keadilan Sebab Aku Pergi Kepada Bapak Dan Tidak Lagi Kamu Melihat Aku Itu Pernyataan Yesus Kepada Murid Murid Jadi Kalau Setelah Yesus Pergi Lalu Ada Yang Datang Mendengarkan Suara Akulah Yesus Yang Telah Kau Niaya Itu Bohong Itu Dusta Karena Yesus Sudah Mengatakan Aku Akan Pergi Kepada Bapak Dan Kalian Tidak Akan Pernah Lagi Melihat Aku Jadi Kalau Ada Orang Yang Aku Melihat Yesus Aku Bermimpi Ketemu Yesus Aku Melihat Yesus Itu Dusta Itu Bertelak Belakang Dengan Pengejaran Yesus Karena Dia Akan Pergi Yang Datang Kemudian Adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Yang Perlu Ibu Pahami Dengan Baik Jadi Sedikit Lagi Saya Tambahkan Pada Ibu Kenapa Yesus Itu Minta Penolong Lain Atau Penghibur Lain Kenapa Penolong Itu Kemudian Disebut Roh Kebenaran Itu Ibu Perlu Tahu Itu Disebabkan Karena Penolong Ini Membawa Manusia Kepada Segala Kebenaran Dan Sifat Ini Hanya Dimiliki Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rahul Tidak Mengajarkan Tentang Hukum Nikah Tentang Hukum Jual Beli Tentang Haram Halal Tentang Hukum Ketetanegaraan Tentang Hukum Hukum Apapun Itu Yang ada Di dalam Hukum Hukum Yang berkaitan Dengan Kemaslahan Hidup Umat Manusia Tidak Tapi Rasulullah Ya Membawa Manusia Kepada Segala Kebenaran Nah Dia Diutus Oleh Allah Untuk Menyempurnakan Ajaran Nabi Isa Atau Yesus Masih Banyak yang ingin Aku ajarkan Kepadamu Kata Yesus Tetapi Kalian Belum Sanggup Untuk Menanggungnya Tapi Ketika Dia Datang Yaitu Muhammad Atau Ahmad Atau Penolong Lain Ya Maka Maka Dia Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatunya Kepadamu Jadi Rasulullah Itu Ditugaskan Untuk Membawa Manusia Kepada Segala Kebenaran Ada Pun Mengenai Penafsiran Penafsiran Orang-orang Kristen Termas Ibu Bahwa Yang dimaksud Rukudus Itu Dalam Gospel Adalah Tuhan Dalam Oknum Lain Alias Oknum Ketiga Ya Itu Adalah Sesuatu Yang Justru Merupakan Sebuah Penyelewengan Penyesatan Kenapa? Karena Yesus Dengan Terang Menerangkan Bahwa Penolong Itu Adalah Akan Menyaksikan Dari Halku Maksudnya Gini Penolong Itu Akan Bersaksi Tentang Apa Yang Pernah Kulakukan Sifat Ini Sesuai Dengan Apa Yang Terdapat Pada Diri Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Telah Memberikan Kesaksian Yang Sebenar Benarnya Tentang Yesus Dan Telah Mengoreksi Berbagai Macam Ajaran Yang Tidak Benar Yang Dinobatkan Kepada Yesus Yang Dituduhkan Kepada Yesus Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Menyaksikan Dan Menjelaskan Bahwa Yesus Hanya seorang Rasul Kepada Bani Israel Bukan Tuhan Bukan Anak Tuhan Dan Dia Tidak Mati Disalibkan Yesus Ketekan Itu Di dalam Yohanes 15 Ayat 26 Bahwa Dia Penolong Itu Setelah Datang Akan Bersaksi Tentang Diriku Nah Muhammad Sallallahu Datang Bersaksi Dia Itu Rasul Dia Itu Tidak Mati Dia Itu Tidak Disalib Tetapi Diangkat Oleh Allah Kepada Kesisinya Gitu Jadi Yesus Menerangkan Bahwa Penolong Itu Adalah Dia Yang Akan Menerangkan Kepada Isi Dunia Ini Dari Hal Dosa Dan Keadilan Dan Hukum Hukum Dijelaskan Dalam Yohanes 19 Ayat 8 Dia Telah Memberikan Kesaksian Yang Sebenarnya Tentang Yesus Dan Telah Mengoreksi Berbagai Ajaran Yang Dibelokkan Tentang Yesus Jadi Jelas Sekali Ya Bahwa Apa Yang Diterangkan Kemudian Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berkesesuaian Dengan Apa Yang Dinubuatkan Oleh Yesus Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Penolong Yang dimaksud Yesus Dalam Yohannes 14 Itu Akan Menjadi Utusan Tuhan Kepada Seluruh Bangsa Bangsa Di Dunia Makanya Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Ini Rasulullah Ilaikum Jami'ah Semuanya Aku Ini Utusan Allah Untuk Kepada Kalian Semua Jadi Dalam Ajarannya Jelas Jelas Dinyatakan Tentang Hal Dosa Melakukan Ini Dosa Melakukan Itu Dosa Tidak Melakukan Ini Dosa Tidak Melakukan Itu Dosa Keadilan Dan Hukum Hukum Ini adalah Merupakan Sifat-sifat Yang sesuai Dengan Kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang menjadi Khattam Nabi Mengajarkan Segala Hukum Hukum Dan Keadilan Kepada Seluruh Manusia Di Muka Bumi Ini Ya Di dalam Al-Quran Surah Sabah Ayat 28 Dikatakan Dan Tidak Kami Utus Engkau Wahai Muhammad Melainkan Kepada Manusia Semuanya Untuk Memberi Kabar Gembira Dan Peringatan Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Riwayat Bukhari Dikatakan Dan Aku Dihutus Kepada Manusia Semuanya Jadi Yang Perlu Ibu Pahami Disini Ini Tidak Ada Presetan Yesus Menerangkan Banyak Lagi Perkara Yang Akan Hendak Aku Katakan Kepadamu Tetapi Sekarang Kalian Tidak Dapat Menanggung Namun Ketika Dia Datang Yaitu Ahmad Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatunya Tentang Hukum Hukum Keadilan Dan Pengisapan Dunia Akan Dosa Jadi Keterangan Menyatakan Bahwa Ajaran Yang Akan Dibawa Penolong Lebih Banyak Daripada Ajaran Yang Telah Diajarkan Oleh Yesus Lebih Banyak Daripada Ajaran Yang Diajarkan Nabi Nabi Sebelumnya Ya Seperti Itu Ibu Nah Lalu Kemudian Yesus Mengatakan Dalam Yohannes 16 Ayat 13 Penolong Itu Tidak Berkata Sesuai Dengan Napsunya Sesuai Dengan Kehendak Melainkan Berkata Kata Sesuai Apa Yang Didengarkan Dan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Dia Sampaikan Nah Kalau Dia Adalah Tuhan Yang Kalian Sebut Sebagai Ruh Kudus Mana Ada Tuhan Tidak Bisa Berkata Kata Dari Dirinya Sendiri Tentu Yang Dimaksud Disini Adalah Rasulullah Karena Yesus Pun Mengatakan Aku Tidak Dapat Berkata Kata Dari Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhanku Untuk Aku Katakan Aku Sampaikan Yohannes 12 Ayat Yohannes 12 Ayat 49 Nah Di Dalam Yohannes 16 Ayat 13 Yesus Pun Mengatakan Penolong lain Selain Aku Juga Tidak Berkata Kata Dari Dirinya Sediri Melainkan Berkata Kata Sesuai Dengan Apa Yang Diperintahkan Untuk Dia Katakan Di Dalam Surah An-Najab Maksud Saya Ayat 2 Sampai Ayat 4 Ya Innahu Wa'illah Dan Seterusnya Dikatakan Bahwa Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Tidak Sesat Dan Tidak Pula Keliru Dan Tiadalah Yang Diucapkannya Itu Menurut Kemauan Hawa Nafsunya Sendiri Ucapannya Itu Tiadalah Hanyalah Wahyu Yang Diwahyukan Kepadanya Dari Allah Jadi Jelas Ya Isus Mengabarkan Kepada Kita Segala Perkara Yang Akan Datang Di Dalam Yohannes 15 Diterangkan Kemudian Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Jadi Saya Tidak Memujat Saya Tidak Melecehkan Hina Ajaran Ibu Tidak Saya Meluruskan Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Adalah Nabi Yang Diutus Oleh Allah Sesuai Dengan Permintaan Yesus Kepada Allah Di Dalam Yohannes 14 Aku Akan Minta Kepada Bapak Seorang Penolong Lain Agar Bapak Mengutus Seorang Penolong Penghibur Seorang Penghungur Atau Seorang Penolong Untuk Mengajarkan Kalian Segala Sesuatu Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kemudian Di dalam Bahasa Yunani Disebut Paraksyon Atau Parakletos Yang Artinya Adalah Penolong Atau Penghibur Yaitu Ahmad Dalam Bahasa Arab Nah Ini Yang Perlu Ibu Pahami Jadi Saya Berbicara Itu Bukan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Fakta Yang Menyatakan Dalam Kitab Ibu Ya Itu Yang Perlu Ibu Pahami Dengan Keluar Kesana Kemari Menganggap Saya Pelecehan Tidak Saya Mengulaikan Kitab Ibu Dengan Fakta Yang Jelas Kalau Yang Dimaksud Yang Datang Setelah Yisudah Rokudus Satu Pertanyaan Saja Apa Yang Rokudus Hukum Apa Yang Rokudus Telah Ajarkan Kepada Ibu Berkaitan Dengan Jual Beli Atau Berkaitan Dengan Mandi Junuh Ada Enggak Atau Berkaitan Dengan Pernikahan Ada Tidak Ada Berarti Bukan Dia Yang Dimaksud Oleh Yesus Tetapi Yang Dimaksud Oleh Yesus Adalah Ahmad Atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar Dipahami Dengan Baik Ini Saya Tambahkan Lagi Pengajian Gratis Untuk Ibu Uti Dengan Siapa Gurunya Yang Di Belakang Ada Suaranya Saya Dengar Kayaknya Itu Suaranya Rokudus Jadi Yohannes 14 Jelas Dikatakan Bahwa Penolong Itu Akan Menyertai Kamu Selama Lamanya Apa Maksud Ayat Ini Apa Maksud Pernyataan Daripada Nabi Isa Ini Maksudnya Bahwa Penolong Itu Adalah Nabi Akhir Zaman Tidak Ada Lagi Penggantinya Tidak Ada Lagi Penolong Lain Dia Yang Akan Menyertai Selama Lamanya Yang Akan Membawa Syariat Baru Sama Seperti Musa Dan Syariat Agama Yang Akan Dibawa Nabi Atau Penolong Itu Akan Berlaku Terus Menerus Hingga Hari Kiamat Dan Nabi Itu Adalah Khatam Nabi Yin Dalam Surah Ayat 40 Yang Mana Syariat Akan Menyertai Manusia Sepanjang Saman Hidup Dunia Ini Itu Yang Perlu Ibu Pahami Jadi Mengenai Istilah Penolong Itu Adalah Menerangkan Istilah Mesias Kata Itu Sebenarnya Berasal Dari Istilah Yunani Paragmetas Yang Berarti Penghibur Atau Mehanem Dalam Bahasa Yahudi Tetapi Disini Kita Tidak Usah Saya Tidak Ingin Mempertentakan Arti Penolong Dan Penghibur Kenapa Sebab Keduanya Dapat Diterima Untuk Dinisbahkan Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Arti Daripada Mesia Apakah itu Penolong Apakah itu Penghibur Semuanya Kena Kepada Pribadi Rasulullah Ya Tidak Bertentangan Kata Paragletos Yang Yang Adalah Ahmad Di dalam Bahasa Arab Itu Sama Aja Yang Terpuji Ya Penghibur Mehanem Dalam Bahasa Yahudi Itu Yang Perlu Ibu Pahami Dengan Baik Kemudian Di dalam Yohannes 14 Ayat 17 Saya Terangkan Kepada Ibu Dikatakan Bahwa Dunia Ini Umumnya Tidak Dikenal Dan Tidak Mengenal Dia Maksudnya Apa Ya Dunia Ini Tidak Mengenal Dia Tidak Nampak Oleh Dunia Ini Maksudnya Kedatangan Penolong Itu Jelas Datang Tetapi Kamu Yahudi Mengenalinya Ya Sebab Kenapa Roh Kebenaran Atau Wahyu Yang Dibawa Penolong Itu Atau Nabi Itu Ada Pula Beserta Kamu Yaitu Kitab Torah Setelah Menyertai Engkau Selama Lamanya Kitab Torah Itu Jelas Dimana Disebutkan Dibawa Tentang Kedatangan Penolong Lain Dan Kitab Yang Dibawa Itu Isinya Dan Aturannya Adalah Tentang Ibadah Sesuai Dengan Isi Kitab Torah Seperti Sepuluh Perintah Tuhan Jadi Jelas Konteksnya Bahwa Bukan Apa Yang Dapat Dipuji Dalam Diri Muhammad Ya Tetapi Adalah Sebuah Definisi Atau Arti Dari Sebuah Nama Yang Mereka Terjemahkan Atau Yang Mereka Ganti Dalam Bahasa Lain Yang Saya Jelaskan Itu Tadi Itu Yang Perlu Ibu Pahami Jadi Saya Tidak Lagi Melecehkan Atau Apa Atau Membuat Sebuah Memelintir Gitu Tidak Yohannes 14 Ayat 15 Kan Jelas Yaitu Rauh Kebenaran Yang Dunia Ini Tidak Dapat Menyambut Menyambut Dia Mengenal Dia Sebab Dia Tidak Terlihat Dan Tidak Dikenal Tetapi Kamu Telah Mengenal Dia Maksudnya Apa Itu Rauh Kebenaran Itu Adalah Syariat Yang Sudah Dikenal Ode Oleh Bani Israel Muridnya Yesus Apa Itu Torah Apa Itu Torah Aturan Tuhan Ya Dunia Tidak Mengenal Dia Dunia Lain Selain Daripada Penganut Torah Tidak Mengenal Apa Itu Sahadat Apa Itu Sunat Apa Itu Haram Makan Babi Apa Itu Sujud Apa Itu Sakat Apa Itu Puasa Dunia Lain Tidak Mengenalnya Tapi Kamu Telah Mengenalnya Dan Diam Sama Kamu Artinya Torah Itu Bersama Dengan Bani Israel Ajaran Hukum Hukum Allah Itu Sudah Bersama Dengan Bani Israel Dan Itu Kemudian Tidak Dikenal Dunia Tetapi Setelah Ia Datang Barulah Dunia Mengenal Dia Apa Itu Islam Ajaran Keselamatan Yang Dibawa Oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Ibu Tidak Mengaku Saya Fitnah Saya Ini Dan Itu Tidak Saya Bukan Penghujat Saya Tidak Senang Memplesetkan Pengajaran Orang Tujuan Saya Sebagai Penginjil Jalanan Adalah Meluruskan Apa Yang Diajarkan Oleh Allah Melalui Perantaraan Para Nabi Kemudian Di dalam Yohannas 15 Ayat 26 Bahwa Penolong Atau Nabi Itu Akan Menyaksikan Dari Hal Yesus Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Dan Kesaksian Berasal Dari Roh Kebenaran Apa Itu Berasal Dari Wahyu Allah Kenapa Sebab Kesaksian Itu Sesuai Dengan Kenyataan Dan Pengalaman Apa Yang Dialami Oleh Yesus Yang Sebenarnya Sebagaimana Yang Kita Lihat Di Dari Yohannas 15 Ayat 27 Yang Saya Maksud Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Real Dilihat Oleh Para Pengikut -Pengikutnya Yesus Adalah Manusia Jadi Apa Bilangnya Sama Ibu Uti Ini Al-Quran Itu Meletakkan Dasar-dasar Pengajaran Secara Proporsional Sehingga Tidak Mungkin Yesus Yang Ibu Tuhankan Itu Dipertuhankan Al-Quran Telah Meletakkan Dasar-dasar Kodrah Di Isa Atau Yesus Sesuai Dan Proporsinya Dengan Demikian Sudah Jelas Bahwa Orang Yang Dimaksud Datang Setelah Rasul Isa Atau Yesus Yaitu Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Sebab Tidak Ada Orang Lain Yang Begitu Mulia Menyaksikan Menerangkan Menjelaskan Tentang Siapa Nabi Isa Alayhi Salam Itu Tidak Ada Hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menerangkan Setelah Terangnya Tentang Beliau Dan Yang Diterangkan Sesuai Dengan Ajaran Beliau Tapi Kan Paulus Menerangkan Betul Tapi Menerangkan Sesuai Dengan Ajaran Dewa Seus Tidak Menerangkannya Sesuai Dengan Ajaran Yesus Muhammad Mengajarkan Yesus Bersahadat Muhammad Mengajarkan Yesus Puasa Muhammad Mengajarkan Yesus Sakat Muhammad Mengajarkan Yesus Puasa Dan Seterusnya Dan Dan Seterusnya Paulus Justru Membatalkan Semua Ajaran Yesus Muhammad Justru Melanggangkan Ajaran Yesus Itulah Yang dimaksud Di dalam Yohannes 15 Ayat 27 Atau Yohannes 15 Ayat 26 Jadi Terlalu Banyak Hal Yang Membuktikan Secara Fakta Secara Autentik Bahwa Penolong Lain Setelah Yesus Itu Adalah Muhammad Di dalam Bahasa Yunani Disebut Faraksyon Yang Sebenarnya Adalah Ahmad Ya Itu yang Perlu Ibu Pahami Pahami Dengan Baik Saya kira Seperti Itu Mata Kuliah Untuk Penginjilan Malam Ini Karena Bu Uti Cuma Diam Diam Tidak Menggobris Paling Tidak Ibu Mendengarkan VN Saya Dan Mudah-mudahan Ibu Mendapatkan Hidayah Sekian Dari Saya Salam Satu Tuhan Bu Uti Selamat Terima kasih Terima kasih.